Intro Assalamualaikum Hai semua Jumpa lagi dengan Rizna di DWD Kali ini saya akan membuat Paha ayam Untuk lauk, cemilan Dan juga bisa untuk tajil Bulan puasa nanti ya Ini bahan-bahannya sudah saya siapkan Ada paha ayam Ini saya fillet ya Saya belinya sudah filletan seperti ini Ini kalau paha ayam Yang digunakan itu Masih ada lemak-lemaknya seperti ini Jadi itu akan membuat rasanya Lebih kurih, ini saya pakai Sebanyak 750 gram Sudah saya cuci bersih ya Dan selanjutnya Untuk bumbu-bumbunya Ini ada garam, lada Ini lada saya grinder sendiri ya Teman-teman dari putiran Jadi rasanya lebih pedas Kemudian ada tepung terigu Ini saya menggunakan 8 sendok makan Kemudian ada tepung tapioca Sebanyak 250 gram Kalau teman-teman tepungnya Lebih banyak lagi Juga bisa ya Kemudian ada 3 butir telur Ini untuk adonannya Satu butir Dan untuk celupannya Nanti saya gunakan Dua butir Untuk bumbunya Ini saya menggunakan Bawang putih Dan juga bawang merah Kemudian ada Tambahan bahan ya teman-teman Ini saya menggunakan Dua kotak Tahu putih Tahu ini juga bisa Sebagai pengenyal ya Kemudian ada Baking powder Kartu jamur Dan ini saya menggunakan Air es ya teman-teman Ini teman-teman bisa menggunakan Air es seperti saya Atau bisa juga menggunakan Es batunya ya Ini nanti saya gunakan Sedikit saja Kemudian ada Setik es krim Ini dipakai Seperlunya ya teman-teman Bahan selanjutnya Ada tepung roti Ini saya menggunakan Yang warna orange Selanjutnya Teking ayam Atau pilet ayam Ini diiris Kecil-kecil Atau dipotong-potong Kecil-kecil ya Biar nanti Saat dihaluskan Itu lebih mudah Setelah dipotong-potong Semua Lalu pindah Kedalam Food processor Ini saya menggunakan Food processor Kalau teman-teman Tidak ada Food processor Bisa menggunakan Chopper ya Kemudian untuk Bawang putihnya Ini saya gebrek-gebrek Seperti ini Setelah digebrek Lanjut dipotong Kecil-kecil Ini nanti Biar mudah hancur Bisa juga Langsung dihaluskan Menggunakan Chopper ya teman-teman Bawang merahnya Sama ya Ini saya potong Kecil-kecil juga Untuk Bawang putih Bawang merah Ini bisa ditumis Dulu ya teman-teman Kalau tidak suka Rasa Bawangnya mentah Ini bisa ditumis Atau digoreng Oke sekarang Dihaluskan ya Oke ini sudah cukup halus Sekarang tambahkan Tahu Kemudian ada Lada bubuk Kemudian kaldu camur Garam Garamnya secukupnya Dulu ya teman-teman Nanti dicicipin Kemudian Satu butir telur Lalu haluskan kembali Ini sampai tercampur rata ya Oke kita buka lagi Sekarang masukkan tepung Sagu dan tepung Terigunya Ini dimasukkan Secara bertahap saja Ini saya masukkan Dua tahap ya teman-teman Lalu tambahkan Baking powder Mau ditambahkan langsung Es batu juga Silahkan ya teman-teman Ini diaduk sampai Tercampur rata Oke sekarang buka lagi Masukkan Sisa tepung Sagu dan juga Tepung terigu Ini dimasukkan semua Lalu tambahkan Air esnya Untuk air es ini Dikira-kira saja Teman-teman Saya kira-kira Menggunakan Seperempat gelas ya Nanti kalau kurang Bisa ditambahkan Oke teman-teman Ini adonannya Seperti ini ya Hampir mirip Kayak adonan bakso Jika adonan ini Sudah pas Dan rasanya Sudah Sudah Mantap Bisa kita siapkan Panci yang diisi air Dan beri sedikit minyak Untuk merebus Sekarang kita akan Ambil adonan ini Saya pakai Salong tangan Dan sudah saya kasih Minyak terlebih dahulu ya Biar tidak lengket Ini diambil Adonan secukupnya saja Ini saya bikin Gede-gede ya Teman-teman Kebayangkan Kalau paha ayam itu Pasti wujudnya Besar ya Kalau tidak besar Namanya bukan Paha ayam ya Teman-teman Jadi saya Bikinnya itu Segede paha ayam Nah dibentuk ya Teman-teman Dibentuk agak lonjong Seperti ini Kalau sudah dibentuk Lonjong seperti ini Langsung masukkan Kedalam air Yang sudah panas Lalu ambil lagi Lakukan sampai Pancingnya ini Cukup ya Jangan terlalu penuh Ya teman-teman Karena ini nanti Kan mengembang juga Ya hasilnya Ya Oke teman-teman Ini Pahatnya Sudah Mengapung Seperti ini Dan ini sudah Mengembang Gede-gede ya Dan airnya juga Sudah mendidih Ini kalau Dipegang itu Sudah keras ya Berarti itu Sudah mateng Tapi kalau kita pegang Masih empuk Itu berarti Dalamnya belum mateng Harus kita rebus lagi Teman-teman Bisa lihat Disini Pahaknya Montok-montok Sekali ya Oke teman-teman Lakukan sampai Adonannya habis Dan ini Hasilnya Yang sudah Dibentuk semua Dan Sekarang Pahaknya ini Dibiarkan dingin Terlebih dahulu Sambil menunggu Pahaknya dingin Kita siapkan Bahan yang lainnya Kita pecahkan Dua butir telur Ini saya menggunakan Gelas ya Teman-teman Biar nanti Nyelupnya itu Lebih mudah Oke Kocok telurnya Sampai tercampur rata Ini dikocok lepas Seperti ini aja Lalu tambahkan Sedikit air Sedikit saja ya Teman-teman Kalau sudah tercampur rata Seperti ini Sisihkan terlebih dahulu Siapkan bahan yang lainnya Ini juga saya menggunakan Tepung terigu ya Untuk balurannya Yang pertama Kita gulingkan Di tepung terigu ya Teman-teman Sampai tercampur rata Seperti ini Lalu Masukkan ke gelas Yang berisi telur Ini dicelup Sampai Semuanya Masuk ya Kalau pakai gelas Gini semuanya Bisa kecelup rata ya Teman-teman Kemudian Masukkan Kedalam tepung roti Baluri semuanya ya Sampai Tertutup Dengan tepung roti Hasilnya Seperti ini ya Teman-teman Oke kita ulang lagi Gulingkan dulu Ke tepung terigu Sampai rata Kemudian Masukkan Kedalam telur Lalu Balurin Dengan tepung roti Kalau teman-teman Bikin mau langsung Digoreng Jangan langsung Digoreng ya Tunggu dulu Setelah dibalurin Tepung roti ini Diamkan dulu Selama 15 menit Baru digoreng Oke teman-teman Ini hasilnya Ini sebagian Akan saya simpan Kedalam freezer Untuk stok ya Ini bawahnya Sudah saya alasi plastik Dan ditata Selang-seling Seperti ini Nah untuk Atasnya lagi Ini saya kasih plastik ya Biar tidak lengket ya Kalau ngambil Biar gampang Ditata selang-seling Juga seperti ini Ini bisa tahan Berbulan-bulan ya Teman-teman Kalau disimpan Kedalam freezer Oke Atasnya juga Saya kasih plastik lagi Baru Ditutup Rapat ya Nah Ini sudah siap Untuk disimpan Dalam freezer Sekarang Sebagian ini Akan saya goreng juga Ini digoreng Dengan menggunakan Minyak yang cukup banyak Dengan api Ukuran sedang Teman-teman Bisa lihat Di sini ya Untuk Tepung panirnya Tidak rontok ya Kalau Sudah didiamkan dulu Selama 15 menit Hasilnya itu Bagus banget Ini warnanya Juga sangat cantik Sekali ya Teman-teman Nah inilah Paha ayam Yang sudah Jadi ya Sekarang Akan saya Cicipin dulu Ini Luarnya itu Sangat garing Banget Seperti ini Saya akan makan ya Bismillahirrahmanirrahim Rasanya sangat Enak banget Luarnya itu Garing Dalamnya itu Lembut Kenyal Pokoknya Enak banget Rasanya gurih Recommended Buat teman-teman Yang ada di rumah ya Selain untuk Cemilan Bisa untuk Lauk Dan juga Takjil Saat bulan puasa Nanti ya Silahkan nanti Dicoba Resep dari channel Rizina DTWD Apabila Teman-teman Suka dengan resep ini Jangan lupa Untuk Kasih like Comment Share juga di media sosial Yang teman-teman punya Sebanyak mungkin ya Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Support channel ini Yang sudah Subscribe juga Saya ucapkan Terima kasih banyak Semoga Allah Membalas kebaikan kalian Dengan pahala yang berlibat Oke teman-teman Sampai disini dulu Resep yang saya bagikan Semoga Bisa bermanfaat Dan Menginspirasi Teman-teman semua ya Sampai jumpa lagi Di next video Insya Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye